Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita baca dulu bagian yang akan kita kotbahkan pada hari ini Kita membaca dari surat Roma Surat Roma Fasal yang ke-12 Roma 12 kita akan membaca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 Roma 12 ayat 14 sampai 21 Saya akan bacakan bagi kita Berkatilah siapa yang menganiaya kamu Berkatilah dan jangan mengutuk Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita Dan menangislah dengan orang yang menangis Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan Tetapi jika seterumu lapar berilah dia makan Jika ia haus berilah dia minum Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Saudara-saudara di bagian berikut ada dua hal yang ditekankan Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 Yaitu bagaimana bersikap kepada musuh dan bagaimana bersikap kepada sesama di dalam persekutuan Di ayat 14 dikatakan Berkatilah siapa yang menganiaya kamu Berkatilah dan jangan mengutuk Di dalam bahasa asli kata berkat itu berarti mengucapkan hal-hal baik Demi kesejahteraan orang lain Berarti saudara dan saya diminta Tuhan Untuk mengucapkan hal-hal baik demi kesejahteraan orang Yang mengatakan hal-hal buruk demi kecelakaan kita Ini bukan hal yang mudah Bagaimana orang bisa mengatakan hal baik kepada orang yang menginginkan kecelakaan kita Kita tentu mengharapkan ada keadilan Bukankah keadilan adalah bagian dari cinta kasih Bukankah keadilan dicintai dan disukai oleh Tuhan Berarti kalau ada orang jahat kepada kita Wajar kalau kita balas jahat kepada dia Tapi saudara di dalam kitab suci Ada satu prinsip yang sangat ditekankan Yaitu lemah lembut Meekness Ini adalah satu kata yang sangat-sangat penting Dan yang dikatakan baik oleh kitab perjanjian lama Di dalam kitab keluaran maupun di dalam perjanjian baru Di dalam perjanjian lama dikatakan Musa adalah orang yang paling lemah lembut Di dalam perjanjian baru Yesus memperkenalkan dirinya Sebagai orang yang lemah lembut Apa itu lemah lembut? Lemah lembut menjadi karakter yang Paulus ajarkan Ada di dalam penguasaan roh Kalau roh kudus ada pada kita Maka lemah lembut akan Tuhan bentuk di dalam kita Dan mengalir keluar Apa itu lemah lembut? Di dalam tradisi Romawi dan Yunani Lemah lembut adalah kemampuan menggunakan pedang Tetapi kemampuan untuk memilih menyarungkannya Ini mungkin kalimat yang sangat unik Yang kita bisa tafsirkan di dalam keadaan Orang yang punya kekuatan Orang punya pedang Mampu untuk pakai Dia sanggup bertarung Dia mampu bunuh orang Dia punya kekuatan hancurkan orang Tapi dia pilih untuk sarungkan Maka di dalam tradisi Greco-Roman Inilah yang disebut dengan penguasaan diri Dalam hal kelemah lembutan Orang lemah lembut bukan orang yang tidak berdaya Orang lemah lembut adalah orang yang pilih Untuk bersikap seolah orang yang tidak berdaya Tapi apa gunanya itu ya? Kenapa ada pilihan bersikap Seperti orang tidak berdaya? Saudara ini akan harus bahkan Harus dikaitkan dengan pengertian Paulus Tentang komunitas Kristen Orang Kristen itu siapa? Ini tentu bukan hanya Paulus yang ajarkan Karena dari perkataan Yesus Kristus Termasuk dari kotba di bukit misalnya Ada hal yang sama yang ditekankan Maka saya akan bahas dulu Tentang apa yang harusnya ada pada umat Tuhan Kalau kita telusuri dari janji Tuhan Dan juga nubuat dari nabi-nabi di perjanjian lama Di dalam nubuat dari nabi-nabi di perjanjian lama Ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan pulihkan Israel Tadinya dibuang ditindas oleh kerajaan lain Ditindas oleh Babel lalu menjadi jajan Persia Tapi Tuhan janjikan saya akan bebaskan kamu Lalu orang Israel mulai mendapat janji-janji lain yang besar sekali Kamu bukan cuma dibebaskan dari penindasan musuh Kamu juga akan jadi umat yang menikmati damai sejahtera Wah ini janji yang besar sekali Menikmati shalom Menikmati damai sejahtera Di dalam kumpulan artikel tentang pendidikan Nicholas Wolterstorff menggabungkannya Menjadi sebuah buku Dan dia pilih judul yang unik Ini untuk pendidikan tinggi universitas Dia memberikan judul Education for Shalom Pendidikan demi damai sejahtera Apa itu shalom? Apa itu damai sejahtera? Mengapa setelah Kristus bangkit Lalu dia muncul di tengah-tengah murid yang sedang bersekutu berdoa Dia mengatakan damai sejahtera bagimu Yesus di dalam Injil Yohanes juga mengatakan Damai sejahtera ku, ku tinggalkan bagi kamu Dia akan naik ke surga tapi damai sejahteranya tinggal Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu Lain dengan apa yang dunia ini tawarkan Damai sejahtera Tuhan Bukan damai palsu, bukan keadaan munafik, bukan kepura-puraan Bukan kepura-puraan, juga bukan hiburan sensasional yang tidak berguna Dunia ini cuma bisa tawarkan tiga model hiburan tadi Yang pertama damai palsu, yang kedua kepura-puraan Yang ketiga adalah kehiburan yang bersifat sensasi Sensasi yang menyenangkan sens, memuaskan hawa nafsu Tapi membuat jiwa kosong Berapa banyak orang yang merasa senang terhibur di sebuah nightclub Begitu pulang ke rumah kembali rasa kosong Berapa banyak orang yang lupa kesulitan waktu dia sedang mabok Tapi ketika dia kembali sadar, dia sadar hidupnya kosong dan tidak berarti Ada satu orang Kristen yang sudah bertobat Tadinya dia seorang pemabok Waktu dia bersaksi dia mengatakan Sebelum saya kenal Tuhan, saya cuma tahu rumah, tempat kerja dan bar Rumah, tempat kerja dan bar Ingatan saya terhadap rumah hampir tidak ada Ingatan tentang tempat kerja cuma profesional Ingatan saya tentang rumah hilang karena bar Saya pergi ke situ, saya minum, saya mabok Waktu saya minum saya mendapatkan ketenangan Bukan ketenangan fisik, karena fisiknya jadi pusing Karena pengaruh alkohol Tapi ketenangan tidak ingat problem yang dia alami Ketenangan pada momen tertentu Dia tidak lagi sadar akan kesulitan Ini ketenangan yang menyenangkan Dan otaknya langsung bekerja Merekam kesenangan yang paling besar Dan menggerakkan tubuhnya untuk cari lagi Ini permasalahan dari kecanduan Otak kita rekam apa yang sensasional Lalu dengan pengaruh besar Menggerakkan tubuh kita untuk cari lagi, cari lagi, dan cari lagi Maka dia sudah dikuasai Dengan perasaan kalau saya minum tenang Saya tidak temukan tenang di tempat lain Tapi ini tenang palsu Saudara obat-obatan Ataupun zat-zat kimia tertentu Bisa membuat otak kita berpikir bahwa kita sedang damai Tapi itu bukan damai yang sejati Karena lingkunganmu tidak damai Tidak ada pengharapan dan tidak ada realita Nah kalau tidak ada pengharapan dan tidak ada realita Mustahil orang mengalami shalom Mengalami damai sejahtera Maka di dalam buku Education for Shalom Walter Storff menantang Apa sih yang dunia pendidikan tinggi tawarkan Higher learnings Kenapa orang diajar untuk selidiki ilmu sampai sedalam mungkin Tujuannya cuma satu Supaya dia berfungsi sebagai manusia Yang menaklukan ciptaan demi damai sejahtera Inilah yang Tuhan mau di dalam kejadian fasal yang pertama Tuhan menciptakan manusia Memerintahkannya beranak cucu penuhi bumi Dan taklukan itu Yang ditaklukan bukan bumi dihantam sampai kalah Yang ditaklukan adalah keadaan kacau Kacau ditaklukan dengan damai sejahtera Chaos ditaklukan dengan shalom Maka inilah panggilan manusia Manusia tidak suka keadaan kacau Manusia yang masih baik tentunya Akan punya kecenderungan memperbaiki kekacauan Saudara pulang ke rumah Lalu lihat rumah kotor Saudara langsung punya kecenderungan bersihkan Kecenderungan itu pasti ada Tapi memang ada kecenderungan lain namanya malas Yang akhirnya beradu satu sama lain Kecenderungan ingin baik dengan kecenderungan malas Mana yang menang? Nah orang bodoh adalah orang yang membiarkan malas menang Di dalam pengertian dari Plato Ini namanya kita membiarkan epitumia menang Epitumia itu hawa nafsu yang akan menguasai hal yang kita tahu baik Plato pakai contoh ada kuda hitam ada kuda putih Kuda putih baik mau yang baik-baik Mau yang teratur Kuda hitam merusak semuanya demi kesenangan sementara Lalu apa tugas rasio? Plato mengatakan rasio bertugas Untuk mengendalikan diri Supaya menunggangi kuda putih Jangan sampai diri naik kuda hitam Kenapa jangan? Karena ini bikin kacau Nah maka kita semua punya kecenderungan mau bereskan hal yang tidak beres Tapi kemalasan bilang oke saya setuju Keadaan mesti beres Keadaan mesti baik Tapi nanti saja bereskannya Hari ini bersenang-senang lah Hari ini bersenang-senang besok kita pikir kesulitan Bersenang-senang dahulu Bersulit-sulit kemudian Ini pepatah yang kurang beres ya Nah jadi ini yang ditawarkan oleh epitumia Oleh kuda hitam itu Udah senang-senang dulu Kenapa repot? Nanti kamu sudah repot bersih-bersih Eh mati kan rugi Belum sempat senang-senang Ada satu nasihat dari satu orang Ini ya Satu orang Saya gak tahu pekerjaan dia apa Tapi dia juga termasuk salah satu Oke lah kolektor jam Ini seorang kolektor jam Lalu dia punya moto hidup katanya Saya punya moto hidup Apa moto hidupmu? Moto hidup saya adalah Makan dessert dulu Dessert itu apa ya? Makan hidangan penutup dulu Sayuran belakangan Loh kenapa sayuran belakangan? Siapa tahu abis kamu makan hidangan penutup Kamu keselak Lalu mati Ini dia yang ngomong ya Saya gak bilang Itu nasihat yang baik Lalu sudah mati Gak sempat cicipi brokoli Gak apa-apa Tapi kalau kamu makan brokoli dulu Lalu keselak terus mati Gak sempat cicipi kue tart Itu rugi kata dia Nah ini nasihat bodoh ya Ayo senang-senang dulu Nanti kalau mati sebelum sempat kerja Gak apa-apa Tapi kalau kerja Sudah mati sebelum sempat senang-senang Itu kan bodoh Salah Itu gak bodoh Jiwa kita perlu dibiasakan Untuk menginginkan yang baik Mengejar yang baik Mengejar yang teratur Mengejar yang mendatangkan harmoni Itu sebabnya Saudara dan saya punya Kecenderungan membangun budaya Budaya sebenarnya adalah Buah dari usaha penaklukan Alam dari manusia Alam kalau tidak ditaklukan Sulit memberikan Keadaan aman bagi manusia Setelah dunia jatuh dalam dosa Kita tahu Bahwa alam Seperti bekerja Menghancurkan manusia Kekacauan sepertinya Lebih identik Dengan alam Yang mentah Ketimbang Damai sejahtera Manusia masuk ke hutan Manusia resiko besar Digigit Serangga beracun Atau diterkam Oleh kucing besar Harimau atau apapun Jadi dia mesti Taklukan hutan Dulu Bandung Tidak ada kota Dulu hutan Tapi manusia sadar Tinggal di hutan Kayak begini Nanti ketemu Harimau yang buas Bahaya sekali Maka dijadikan kota Atau Katanya bendungan dulu ya Saya gak tahu lah sejarahnya Saudara yang cari tahu Jadi kita ingin bikin Yang tadinya bisa matikan kita Menjadi tempat yang Nyaman Yang bisa bikin kita hidup Di dalam damai Jadi kita punya insting Untuk cari shalom Cari damai sejahtera Itu sebabnya Walter Storff mengingatkan Kenapa ada pendidikan tinggi Supaya orang siap Jadi berkat Mau kerjakan sesuatu Untuk bikin hidup orang lain Lebih baik Kenapa studi teknik Kenapa studi kedokteran Kenapa studi politik Kenapa studi ekonomi For shalom Supaya damai sejahtera Tuhan Turun Lewat manusia Nah kalau begitu Manusia harusnya punya sikap Menjadi gambar Allah Yang mendatangkan baik Hal baik Yang diinginkan Sehingga seperti di dalam kitab kejadian Tuhan melihat ciptaannya Dan Tuhan berkomentar Baik Apa yang terjadi Sungguh amat baik Nah ini yang Tuhan mau Lalu kalau saudara lihat Dunia sudah jatuh dalam dosa Dan Tuhan panggil Israel Israel pun gagal menjadi umat Lalu dibuang Maka pengharapan dari nabi-nabi ini Menjadi penghiburan yang besar Bagi kita Nabi-nabi mengatakan Tuhan berjanji akan pulihkan kamu Wah pulihkan untuk jadi apa Supaya kamu benar-benar jadi umat Yang mendatangkan damai sejahtera Tapi kitab nabi-nabi Saya ambil contoh nabi Yesaya Memberikan nubuat yang lebih besar Daripada cuma sekadar janji Yesaya memberikan deskripsi Deskripsi Ini yang unik ya Meskipun penjelasan atau deskripsinya Berbentuk simbolik Tapi Yesaya memberikan deskripsi itu Dia memberikan deskripsi misalnya Tidak ada orang bodoh di tengah-tengah kamu Semua adalah orang bijak Tidak ada orang yang usianya muda sudah mati Semua akan lanjut usia Tidak ada orang yang mati waktu masih bayi Tidak ada orang yang akan sakit dan mati di usia muda Semua akan sejahtera sampai tua Ini merupakan ucapan simbolik tentunya Karena di dalam langit dan bumi yang baru Tidak ada orang yang akan mati Sudah tua pun tidak akan mati Tapi yang Yesaya mau katakan Adalah ada peningkatan dari kualitas umat yang sekarang Pemulihan Israel Bukan pemulihan kembali ke periode sebelum pembuangan Tapi pemulihan yang bersifat progresif You will be a better people Itu kira-kira yang Yesaya sedang nyatakan Yeremia pun nyatakan hal yang sama Kamu bukan cuma akan bebas dari tekanan Bebas dari belenggu Bebas dari serangan bangsa lain Kamu akan jadi umat yang lebih baik You will be a better people Bahkan so much better Karena di dalam Yeremia dikatakan Kamu akan diberikan hati yang baru Dan Tuhan akan tulis Tauratnya Kenalah Tuhan Cintailah sesama Itu akan dituliskan di dalam loh hatimu Tuhan akan berikan firman yang tidak tertulis di batu Ini perjanjian yang sudah dilanggar oleh nenek moyang Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru Tuhan tulis Tauratnya di hatimu Dan tidak perlu ada orang mengatakan Hei kenallah Tuhan Karena setiap orang besar atau kecil Sudah kenal Tuhan Nah ini yang Yesaya sebut sebagai perjanjian baru Kenapa ada perjanjian baru? Karena yang lama sudah gagal Oh yang lama gagal karena perjanjiannya salah? Bukan Yang lama gagal karena umatnya salah Umatnya gagal Umatnya error Umatnya tidak mampu penuhi perjanjian Maka Tuhan murka Tetapi umat yang baru ini akan jauh lebih baik Karena anugerah Tuhan Mereka akan mampu tunduk kepada firman Nah maka dari nubuat Yesaya Akan ada damai sejahtera Seperti laut penuhi pasir Di dataran, di dalam laut Sama seperti Tuhan janji Akan penuhi bumi dengan kemuliaannya Demikian umat Tuhan akan dipulihkan Dan keadaannya akan menjadi jauh lebih baik Dari umat yang sekarang Dari umat yang dibuang Nah ini progres ini yang dijanjikan Di dalam Yesaya, di dalam Meremia Juga di dalam Yoel Di dalam kitab Yoel dikatakan yang penuh roh itu Bukan cuma imam pemimpin Atau orang-orang tokoh rohani Bukan cuma nabi-nabi Bukan cuma raja Tapi semua orang tua atau muda Besar atau kecil Laki perempuan Semua akan penuh dengan roh Tuhan akan curahkan roh kepada mereka semua Wah ini umat yang jauh lebih baik Musa Waktu dia doa sama Tuhan Tuhan saya gak sanggup jadi pemimpin Israel terlalu nakal Terlalu keras hatinya Tegar tengkuk Saya gak bisa atur mereka Tuhan angkat dong teman-teman untuk tolong Masa Israel cuma ada satu pemimpin Tapi tidak ada bantuan Gak ada menteri Tolong angkat menteri-menteri Tolong angkat teman-teman Untuk bantu saya memimpin Maka Tuhan bilang Oke saya akan angkat Lalu Tuhan ambil sebagian dari roh yang ada di Musa Lalu Tuhan kasih ke yang lain Roh kudus yang memimpin Musa Yang juga akan pimpin yang lain Lalu beberapa mulai bernubuat Nah saudara jangan salah ngerti nubuat ya Di dalam Efesus 5 Penuh dengan roh Itu diidentikan dengan kata-kata yang memuji Tuhan Dan kata-kata yang menyegarkan sesama Itu namanya bahasa Itu namanya bahasa lidah sebenarnya Bahasa lidah adalah ucapan Yang memuliakan Tuhan Dan memberkati sesama Kalau saudara punya bahasa Yang lain yang orang tidak mengerti Mesti ada yang terjemahkan Paulus katakan Kenapa mesti pakai penerjemah Karena gak ada gunanya kamu bagi yang lain Yang gak ngerti bahasa itu Kalau sekarang saya kotba Pakai bahasa latin Apa saudara bisa ngerti? Tapi itu pasti anugerah roh kudus Karena saya gak bisa latin Jadi umpama saya mendadak Bisa kotba bahasa latin Wah itu anugerah roh kudus Tapi Paulus akan bilang Bukan itu bukan anugerah roh kudus Loh itu anugerah roh kudus dong Saya gak bisa bahasa latin Mendadak saya bisa bahasa latin Loh tapi jemaat gak bisa Terus apa gunanya kamu ngomong latin? Oh iya juga ya Saya ngomong latin Yang lain gak ngerti Tapi ya saudara kan orang reform Ngerti-ngertilah dikit bahasa latin ya Kan soli deo gloria pasti tau lah Itu kan latin Nah jadi Kalau saya mampu bahasa lain Tapi jemaat gak ngerti Itu bukan karunia bahasa roh Kecuali Kalau ada orang yang membuat pengertian Yang kamu ucapkan Dimengerti juga oleh pendengar Jadi saudara bahasa lidah Sebenernya bukan bahasa cakar laba-laba ya Itu adalah bahasa yang tidak dimengerti Dan Paulus bilang buruk Tapi bahasa ini bagus Saya Tapi yang saya punya pengertian itu bagus Pengertianku bagus Pengertianku akan firman Itu sangat memberkatiku Aku ingin berkati yang lain Tapi kamu tidak pakai bahasa yang lain Ketahui Jadi berhenti pakai bahasa seperti itu Nah kenapa Paulus Menganggap ini problem besar di Korintus Karena Korintus kota besar Yang banyak orang dari berbagai negara kumpul disitu Sehingga gerejanya adalah gereja yang multi-nation Dari mana-mana ada Dan bahasanya beragam Nah saudara kalau ada orang Satu gereja bahasa beragam Itu repot loh Kadang-kadang gereja cuma dua bahasa aja bisa repot ya Gereja reform di Amerika misalnya Mengalami hal yang seperti ini Mereka dengar khotbah dalam bahasa Indonesia Tapi anak-anak mereka sudah mulai gak ngerti Indonesia Mirip dengan orang Tionghoa Yang anak-anaknya mulai gak ngerti bahasa Tionghoa Nah orang-orang Indonesia di Amerika Anak-anaknya mulai gak ngerti bahasa Indonesia Lalu kalau khotbah disampaikan bahasa Indonesia Mereka bilang Ngertinya 50% Lama-lama cucunya ngertinya cuma 10% Akhirnya ada kebutuhan pengkhotbah dalam bahasa Inggris Tapi waktu khotbah dalam bahasa Inggris Yang bahasa Indonesia bilang Saya sih lebih nyaman dengar Indonesia Wah ini repot Bayangkan kalau Korintus terdiri dari beberapa bahasa Lalu orang yang berpendidikan Yaitu yang berbahasa Yunani Menganggap kemampuan bahasa Yunani Adalah tanda intelektualitas tinggi Yang mampu bahasa Aramaik Bahasa Israel waktu itu Menganggap Injil dan kekristenan datang dari Israel Maka bahasa asli adalah Aramaik Jadi yang rohani menganggap bahasa Aramaik lebih penting Yang intelektual menganggap bahasa Yunani lebih penting Dan bahasa Yunani pun ada banyak sekali dialek Wah kalau saudara pelajari sejarah Dialek Yunani itu banyak Kemudian dibedakan dengan zaman Zaman di dalam zaman klasik Bahasanya lain dengan zaman di dalam zaman Yunani Helenis Ini membuat bahasa jadi rumit sekali Lalu orang yang punya kemampuan bahasa Aramaik Bahasa Yunani yang lebih klasik Itu memamerkan kemampuan berbahasanya Lalu orang Yunani lain di dalam dialek sehari-hari Kurang ngerti Wah saya kurang ngerti bahasamu terlalu tinggi Lalu orang yang bahasa tinggi mengatakan itu masalamu Kenapa kamu tidak terdidik Tapi Paulus mengatakan Kalau ada orang berbahasa sesuatu Yang orang lain tidak mengerti Dia tidak lebih dekat dengan Tuhan karena bahasa itu Sebab dia tidak jadi berkat Jadi kamu mesti Mampu mengatakan kata-kata yang memberkati orang lain Nah maka saudara Ketika Paulus kaitkan penuh dengan roh Dia langsung kaitkan itu juga Dengan kemampuan memuji Tuhan Dan mengatakan hal-hal Yang jadi berkat karena dipahami juga oleh orang lain Nah ini yang dilakukan roh ketika hadir dan memenuhi seseorang Maka ketika Musa mengatakan Tuhan angkat yang lain juga dong Lalu yang lain itu diberikan roh oleh Tuhan Mereka langsung bernubuat Mereka mampu berkotbah Memimpin orang dengan semangat yang baik Dan dengan kata-kata yang membakar semangat orang lain Sehingga Yosua menjadi sedikit panik Oh Tuhan Musa Kalau ada pemimpin yang karismatik Karismatik maksudnya berkarisma ya Bukan aliran gereja waktu itu belum ada Kalau ada pemimpin yang berkarisma muncul Nanti kamu tidak jadi pemimpin tunggal Nanti Israel pecah Nanti ada yang lebih suka orang lain dibandingkan engkau Tapi jawaban Musa itu begitu mengharukan Musa mengatakan Saya tidak peduli Andai lebih banyak lagi Bahkan andai semua orang penuh roh Sehingga saya tidak diperlukan lagi Nah ini mentalitas pemimpin yang baik Saya jadi pemimpin selama diperlukan Andai kamu sudah dewasa Sudah baik Tidak perlu saya Saya lebih bahagia Ini bukan orang gila kuasa ya Musa ini Maka dia mengatakan Andai roh kudus penuhi setiap orang Maka saya akan senang Karena berarti saya tidak diperlukan lagi Orang sudah pintar semua Jadi Musa menginginkan semua orang penuh roh Nah ini baru dipenuhi dengan nubuat Yoel Baru dilanjutkan maksudnya oleh nubuat Yoel Yoel mengatakan Akan ada saat Tuhan mencurahkan rohnya Sehingga semua orang besar, kecil, tua, muda Budak ataupun orang merdeka Semua akan bernubuat Dan di dalam kisah Rasul Fasal yang kedua Petrus mengatakan Semua yang diinginkan Musa Dan semua yang dinubuatkan Yoel Terjadi pada hari Pentecostal Roh kudus turun Dan semua orang percaya Mampu berkata-kata Di dalam bahasa lidah Nah ini yang dimaksudkan Jadi ketika orang penuh dengan roh Dia mampu membahasakan kalimat-kalimat dari Tuhan Yang menyemangati orang Yang membuat orang rasa dapat berkat Yang penuh dengan kelimpahan Nah itulah yang Musa inginkan Dan itulah yang dia harapkan terjadi Semua orang diberkati Bukan cuma saya Berarti yang dinubuatkan Musa Yang diinginkan Musa Maaf Dan yang dinubuatkan Yoel Akan terjadi pada umat nanti Umat yang jauh lebih baik dari Israel Dimana umat itu ya Saudara kisah Rasul mengatakan Umat itu adalah gereja Jadi di dalam pandangan Paulus Gereja adalah The better version of Israel Gereja adalah versi lebih baik dari Israel Wah kok sombong banget Israel punya Taurat Mereka punya nabi-nabi Mereka ada Raja Daud Kamu siapa Kita bukan siapa-siapa Tapi kita punya Kristus Yang bikin kita jadi So much better people Itu Kristus dan roh kudus Bukan kita Jadi kita gak bisa GR Mengatakan Oh kita lebih hebat dari orang Israel ya Berarti kita lebih ganteng dari orang Israel Lebih cantik dari orang Israel Lebih pintar dari orang Israel Berarti kalau bikin usaha Harusnya lebih kaya dari orang Israel Kalau jadi bangsa Harusnya lebih besar dari Israel Tapi kok enggak ya Orang Kristen di Indonesia Jumlahnya lebih banyak dari orang Israel Tapi tetap aja Kalah Kaya dari Israel Kalau gitu Apa yang dimaksudkan lebih baik Yang dimaksudkan lebih baik Adalah karena roh Allah Yang menyatukan dengan Kristus Ada pada kita Sehingga kita mesti belajar Menjadi versi yang lebih baik dari Israel Maka di dalam kotba di bukit Yesus mengatakan Kamu sudah mendengar perkataan dari zaman dulu Itu yang dimaksud firman ya Kamu telah mendengar old sayings Perkataan dulu Kalau kamu berhidup bersama Cintai sesamamu Bencilah musuhmu Kenapa mesti benci musuh Karena Tuhan memerintahkan kita Untuk mencintai sesama Kasihilah samamu manusia Seperti dirimu sendiri Ini berarti kamu cari orang yang mirip kamu Lalu cintai dia Itu arti perintahnya Kalau saudara baca susunan kata Dari bahasa Ibrani Lalu lihat susunan kata Dari Matius Fasal 22 Saudara akan lihat di dalam bahasa asli Lebih ke arah Cintailah sesamamu Yang sama dengan kamu Jadi tidak mengatakan Cintailah orang lain Seperti kamu mencintai diri Bukan Yang dikatakan adalah Cintai orang lain yang mirip kamu Loh Cintai orang lain yang mirip saya Berarti yang beda dengan saya Gak perlu dicintai Nah ini yang dipahami oleh orang Israel Berarti Cari orang yang mirip saya Dan cintai dia Lalu yang beda dari saya Musuhi dia Gak nyambung kok kita Kamu dan saya tidak nyambung Kita gak bisa cocok Satu sama lain Nah ini yang dimaksudkan Di dalam urutan Atau di dalam tata Dari bahasa Yunani Dan juga di dalam bahasa Ibrani Oh kalau gitu Tuhan ingin kita Untuk cintai yang mirip kita dong Kalau gitu wajar Kalau kita benci musuh dong Tapi saudara Di dalam Imamat 19 Ayat 18 Dikatakan Janganlah kamu Menaruh dendam Kepada sesamamu Tapi kasihlah Sama manusia Yang kamu anggap Sama dengan dirimu Tapi ada penutup Akulah Tuhan Nah ini penting untuk dipahami Akulah Tuhan Maksudnya apa Kalimat akulah Tuhan itu Maksud Tuhan Adalah kamu harus mencinta Yang sama dengan kamu Sama dengan saya Dalam hal apa Sama dengan kamu Di dalam hal Punya Tuhan Jadi yang punya Tuhan Akan cinta orang lain Yang juga punya Tuhan Saya milik Tuhan Saya juga cinta orang lain Sebagai milik Tuhan Tapi orang lain Tidak kenal Tuhan Berarti dia bukan milik Tuhan Salah Orang tidak kenal Tuhan Tetap milik Tuhan Orang tidak iman Kepada Tuhan Tetap milik Tuhan Ala pencipta Adalah Allah yang memiliki Seluruh bumi Dan yang memiliki Semua manusia Maka ketika John Calvin Tulis tafsiran Tentang mengasihi sesama Calvin mengatakan Kewajiban kita Mengasihi sesama Karena Tuhan Bukan karena kita Maka kita akan melihat Orang lain Sama dengan saya Mereka adalah Sama dengan saya Saya dicipta Tuhan Mereka juga Saya gambar Allah Mereka juga Saya punya perasaan Mereka juga Saya punya keinginan Mereka juga Waktu kita melihat Orang lain sama dengan kita Kita mulai sadar Aku dan dia sama Cintailah orang lain Yang sama dengan kamu Iya Dan kita memang sama Ini satu Pengertian yang indah sekali Saya jadi sadar Orang lain rentan Sama dengan saya Orang lain Punya pengharapan Yang tak terpenuhi Sama dengan saya Orang lain punya luka Dan penderitaan Sama dengan saya Orang lain punya pengharapan Sama dengan saya Orang lain bisa menikmati Berkat umum Tuhan Dan bersuka cita di dalamnya Sama dengan saya Dari sini kita mulai Mendevelop perasaan Sama Perasaan Simpati Perasaan Yang mendalam Dengan sesama Ini membuat kita merasa Saya Dan orang lain Sebenarnya Sama kok Saudara saya ingat Perkataan satu orang Ketika menghadapi pengadilan Ketika ikut pengadilan Dari tentara Nazi Petinggi Nazi Yang sudah ditangkap Sekarang diadili Lalu dia lihat Orang-orang yang sudah tua Waktu perang dunia Mereka garang Mereka perintahkan Tentaranya Bunuh orang ini Tembak mereka Dan tentaranya Jalankan Semua orang takut Sama mereka Tapi setelah Jerman Kalah perang Orang-orang ini Ditangkap Kemudian ditahan Lalu diadili Di dalam pengadilan Kejahatan perang Lalu waktu orang Yang jadi korban Di perang dunia Lihat orang-orang Jerman Tentara-tentara Petinggi-petinggi Tentara akan diadili Hati dia penuh Dengan puas Saya sangat marah Banyak keluarga Aku yang aku cintai Mati karena mereka Dia penuh dendam Lalu dia ikut Pengadilan itu Kemudian orang-orang Yang akan diadili Dipanggil Duduk di tempat Terdakwa Dia lihat orang Yang wajahnya lelah Orang yang sudah Keriput Sudah tua Yang sudah kehilangan Harapan hidup Matanya kosong Matanya penuh Kesedihan Matanya menunjukkan Dia sudah tahu Jiwanya sudah hilang Habis mati Dan tidak punya pengharapan Waktu dia lihat Tentara Mantan petinggi Tentara Jerman itu Diadili Dia lihat Langsung bikin hatinya hancur Yang saya lihat Adalah orang Yang hidupnya berat Sama seperti hidup saya berat Yang saya lihat Adalah orang yang Hampir tidak mau hidup lagi Sama seperti saya pun Pernah mengalami momen Tidak mau hidup lagi Karena penderitaan Dan kesulitan Saya lihat Yang mirip saya Duduk di kursi terdakwa Nah ini yang bikin dia Merubah pandangan Tentang dendam Dia menjadi sadar Saya manusia Dia juga manusia Memang dia jahat Memang saya korban Tapi ini tidak Meniadakan fakta Bahwa itu sesamaku manusia Nah saudara ini Yang Tuhan mau ajarkan Di dalam konteks Umat yang baru itu Umat yang baru adalah Umat yang memiliki Kepekaan seperti ini Kepekaan Bahwa Tuhan memiliki manusia Dan Tuhan berniat Menebus Yesus menjadi manusia Dan dia mengatakan Jadikanlah semua Bangsa murid Sekarang tidak ada lagi Barrier Yang mengatakan Saya dan bukan saya Semua orang adalah Saya Versi lain Yang juga Milik Tuhan Saya lihat orang lain Saya lihat diriku Ada di situ Ini membuat kita Mulai mempunyai Perasaan cinta kasih Dan mulai mempunyai Perasaan Ingin memaklumi Dan ingin mengampuni Tapi saudara Kalau lihat orang jahat Ingin memaklumi Ingin mengampuni Tapi orang jahat ini Menindas orang lain Ini membuat saudara Ingin menjadi Pembela bagi yang tertindas Nah itu yang dimaksudkan Dengan keadilan Saya gak setuju Kamu bertindak keras Kepada orang lemah ini Saya akan bela mereka Maka kita cari justice Kita kejar keadilan Karena ada orang Tindas orang lain Tapi bagaimana Kalau kita yang jadi korban Nah ini yang unik Setting dari umat Tuhan Yang baru ini Lain Kalau saya yang jadi korban Maka saya Kasian sama yang menindas saya Loh Kenapa kamu kasian Sama yang menindas kamu Kenapa tidak kasihani dirimu Kita mengatakan Karena dia sedang menindas Milik Tuhan Tidak tahukah dia Kalau Tuhan tersakiti Waktu saya tersakiti Wah ini yang membuat kita Merasa tidak perlu Balas dendam Kita merasa tidak perlu Berjuang untuk Membela diri Kalau kita dipanggil Untuk membela orang Mari bela Tapi kita tidak dipanggil Untuk bela diri Satu kali ada satu orang Dari sebuah negara Yang tadinya menjadi Bagian dari pelayan STEMI Lalu dia putuskan Berhenti Tidak setuju dengan Pendeta Stephen Tong Dia keluar Lalu dia sebarkan Banyak berita bohong Palsu Yang jelas-jelas Kelihatan palsu Segala hal yang buruk Disebarkan kemana-mana Lalu orang yang di internet Lihat Orang lagi buka internet Lihat Dia kirim email kemana-mana Yang fitnah pelayanan Dari Pak Tong Akhirnya ada yang lapor Pak Tong Ini ada orang Menjelek-jelekan Pak Tong Mau bertindak apa Mari kita atur Gugatan hukum Mari kita lakukan ini itu Lalu Pak Tong bilang Siapa sih yang dengar orang ini Ini orang kasihan Dia keluar-keluar kemana-mana Gak ada yang peduli dia Lalu Pak Tong mengatakan Sudahlah Saya biarkan aja Saya tidak dipanggil Untuk membela diri Maksudnya Pak Tong adalah Saya sibuk urusin yang lain Masa harus ditambah Kesibukan dengan yang ini lagi Kalau nanti harus atur gugatan Harus hadir Harus dipanggil pengadilan Saya repot Saya gak bisa kerjakan Pekerjaan saya Jadi kalau cuma diri saya Yang dirugikan Biar aja Lalu dia katakan kalimat Yang sering dia ulangi ya Ini cuma manusia hina kok Gak apa-apalah Saya bukan siapa-siapa Nah ini perasaan Yang baik sekali Ada pada umat Tuhan sebenarnya Kita mengatakan Kalau saya dirugikan Ya sudah biar aja Dia yang repot rugikan saya Saya gak perlu pusing dengan itu Kenapa bebani diri Dengan beban yang tidak menghasilkan buah Nah maka umat yang baru ini Lain dengan umat yang lama Israel memelihara Keketatan diri Sebagai umat Tuhan Karena memang Tuhan perintahkan Tapi sejak Kristus ada Dan menebus Dengan mati di kayu salib Tuhan menginginkan umat Tuhan Sekarang menjadi terbuka Bukan satu bangsa Tapi semua bangsa Bukan satu kelompok Tapi seluruh kelompok Bukan satu bahasa Tapi semua bahasa Maka kekristenan Menjadi versi Genap Dari Israel Karena Kristus Itu sebabnya kita Diberikan perintah Yang Jauh lebih baik Jauh lebih agung Dan jauh lebih indah Dibandingkan perintah Yang diberikan Kepada orang Israel Karena penggenapannya Ada di dalam kekristenan Israel punya perintah Taurat yang indah Yang agung Yang bagus sekali Tapi kekristenan Menafsirkannya Dengan cara yang agung Lewat otoritas Kristus Maka kotba di bukit Menjadi segel Dari otoritas Kristus Yang mengatakan Kamu mendengar Orang-orang tua Mengatakan Ini berarti ada Tradisi penafsiran Dari Taurat Tapi Yesus mengatakan Saya berkata Kepadamu Nah ini ada tradisi Penafsiran baru Penafsiran Dari Sang Firman Yang juga Menginspirasikan Taurat Taurat dari mana Ya dari Kristus Sebelum dia berinkarnasi Dia adalah Sang Firman itu Maka Taurat Ditafsirkan oleh Sang Firman Ini pasti Tafsiran Yang lebih akurat Yesus mengatakan Tetapi aku berkata Kepadamu Kasihilah musuhmu Kamu sudah dengar Firman Kasihilah samamu Dan benci musuh Bikin barrier yang jelas Siapa yang sesama kita Siapa yang bukan Siapa yang kita Siapa yang mereka Tarik garis yang jelas Israel dan Non-Israel Tapi Yesus Mengetahui juga Di dalam Taurat Ada dorongan Untuk ajak orang lain Jadi milik Tuhan Karena Israel Harus pelihara Keketatan Supaya dia tidak Campur agama Tuhan kenapa Begitu ketat Memimpin Israel Karena mereka masih Kanak-kanak Mereka masih gampang Jatuh ke dalam Penyembahan berhala Kanak-kanak yang harus Dijaga dan dilindungi Maka mereka Tidak boleh bergaul Dengan bangsa lain Tapi apakah mereka Tidak boleh undang Bangsa lain kenal Tuhan Boleh Bahkan harus Tuhan mengatakan Inilah sebabnya Aku memanggil kamu Supaya semua orang Mengenal aku Jadi Tuhan mau Lewat Israel Orang lain Kenal Allah Berarti ada undangan dong Undangan supaya Bangsa lain bisa kenal Tuhan Tapi undangan ini Hanya mungkin digenapi Setelah Kristus Sang Mesias Menebus Israel Dan penebusan itulah Yang dibagikan ke yang lain Kalau Israel sendiri belum ditebus Mereka mau sebarkan apa Eh bangsa-bangsa Ikut saya Ikut apa Ikut Eh kita berikan korban Beri korban untuk apa Oh sambil nunggu Nunggu nanti Mesias datang Wah kalau gitu saya tunggu Mesias datang aja deh Jadi Mesias datang dulu Baru bangsa-bangsa lain dipanggil Menjadi milik Tuhan Sama seperti Israel Adalah milik Tuhan Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan Kasihilah sesamamu Dan kasihilah musuhmu Perintah mengasihi musuh Adalah perintah yang sulit Tetapi ini perintah yang paling wajar Bagaimana bisa ada shalom di muka bumi Kalau manusia hidup dengan bermusuhan Satu dengan lain Mana bisa damai Kalau kita punya musuh Kalau saudara benci orang Orang benci saudara Gak ada damai Kalau kita punya musuh Kita tidak bisa damai Kalau musuhmu ada di dalam rumah Wah rumah itu jadi bikin sengsara Bukan main Saya pernah punya teman yang konflik terus Dengan papanya Lalu dia mengatakan Musuhku terbesar adalah papa Waduh kasihan ya Akhirnya Akhirnya dia di rumah Perang sama papanya Ribut terus Apapun bikin bertengkar Apapun ya Mereka lagi duduk nonton sepak bola Lalu papanya bilang Goal Si anak bilang Enggak ribut Bisa berantem Berantemnya bisa berlarut Berhari-hari Enggak ngomongan Saya tanya Kamu ribut lagi sama papamu Iya sudah tiga hari Enggak ngomong Kenapa Abis papa bilang goal Padahal enggak Ini yang apa sih Berkali-kali mereka lakukan seperti itu Maka teman saya bilang Saya enggak tahan di rumah Di rumah ribut sama papa Tapi orang ini memang hobi konflik Di sekolah ribut sama guru Di lapangan sepak bola ribut sama teman Dimanapun dia ribut Namanya mesti dirubah jadi ributnya Enggak tahu marganya apa Kalau Pardede ya ribut Pardede Saya enggak tahu deh Orang beneran namanya ribut Pardede Jangan-jangan Nah jadi Dia ribut dengan siapapun Lalu saya ngomong ke dia ya Waktu itu saya masih SMP Dia juga SMP Saya bilang ke dia Hidupmu enggak tenang banget ya Dimana-mana ketemu musuh Pulang ke rumah ketemu musuh Hei musuh Kemana-mana ketemu musuh Lalu ada teman saya yang bercanda Tapi setelah saya pikir-pikir Bercandanya itu benar loh Dia mengatakan Oh kalau gitu lu memang benar-benar Mesti Kristen Kenapa? Karena Kristen bilang Kasihlah musuhmu Lucu gitu Kamu dimana-mana ada musuh Yaudah lah jadi Kristen aja Teman saya itu budis ya Saya Kristen Jelas sudah ada tahu Teman saya juga Kristen Tapi dia budis Teman saya yang berantem ini Lalu teman saya yang Kristen bilang Lu memang cocoknya jadi Kristen Kenapa? Karena udah ada modal mengasihi Dimana-mana kamu bisa mempraktekan kasih Kasihlah musuhmu Karena dimana-mana kamu rajin menelorkan musuh Dimana-mana musuh Musuh muncul Lalu saya ketawa waktu itu Tapi sekarang saya pikir-pikir lagi Kalimat itu benar loh Hanya orang Kristen yang bisa Mendatangkan harapan shalom Di tengah-tengah dunia penuh konflik Saudara orang Kristen punya mental yang harusnya beda ya Dunia bisa jadikan apapun alasan untuk konflik Tetapi hanya orang Kristen yang bisa menjadikan apapun alasan untuk berdamai Alasan berdamai bagi orang Kristen Jauh lebih limpah ketimbang alasan orang dunia untuk berkonflik Nah inilah sebabnya kita jadi umat yang so much better than Israel Karena Kristus bukan karena kita Itu sebabnya diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kasihlah musuhmu Dan disini ditekankan juga oleh Paulus Berkatilah yang mengutuk Sekarang Paulus memberikan aspek tindakan Mengasihi musuh itu apa sih? Paulus mengatakan mengasihi musuh Berarti kalau ada orang ngomong kasar sama kamu Kamu berkati dia Wah berkati Saya pernah cerita ke saudara ya Di Malang ketika kami sedang kumas untuk kapirnya Pak Tong Itu waktu itu pakai mobil saya Di belakangnya itu ada Ini lambang stemi ditempel Itu kan gayanya orang reform Di belakangnya ditempel stemi Pas deket-deket KKR Kalau udah jauh KKR dicopot lalu ganti Juventus atau tim nasional Italia atau apa Nah jadi waktu itu ada lambang stemi Saudara tau stemi ada bola dunia Kemudian ada salib Lalu kita keliling Nah dia yang setir karena dia anak muda ya Lalu dia bilang biar saya yang setir Lalu kita setir Kemudian di tengah jalan kita dipepet sama mobil pickup Ini mobil pickup Kita gak ngerti kenapa ya Dia lagi ngobrol atau apa Ini mobil pickup sudah menyebalkan dari awal Jalannya pelan Waktu mau disusul jalannya mendagak cepat Lalu kita lihat sopirnya lagi asik ngobrol sama sebelahnya Pantesan nyetirnya ngaur Lalu akhirnya dia ambil jalur kiri Mau mendahului dari kiri Karena di kanan gak dikasih Sudah minta Sudah klakson Tetap dicuekin Akhirnya kita ambil jalur kiri Lalu mau lewat Eh dia malah ke kiri Hampir ketabrak Lalu abis itu temen saya ini Pemuda itu marah Dia langsung Dekati Buka kaca Ya mungkin mau memaki atau apa Saya gak tau Lalu saya ingatkan Eh ada stiker salib Mungkin kurang bagus juga ngomong alasannya itu ya Masa gara-gara stiker salib Lalu dia udah telanjur buka kaca Lalu sudah telanjur berhadapan-hadapan Dengan orang yang duduk di kiri dari mobil pickup Mobil pickupnya buka kaca Gak ada AC mungkin Jadi sudah berhadapan-hadapan muka Dia lihat dengan galak Orang ini juga udah telanjur lihat dengan galak Lalu saya bilang Eh ada stiker salib Stiker salib Lalu dia bilang Pak Tuhan memberkati Itu yang lalu dia maju Nah ini daripada keluar kalimat yang lain Nah ini namanya Memberkatilah jangan mengutuk Nah ini nasihat yang sangat baik Paulus katakan Katakan berkat Tadi contoh ya Saudara jangan pikir teriak Tuhan memberkati dengan marah Itu juga bukan yang dimaksudkan Paulus Kata-kata kasar itu paling mudah keluar Waktu saudara sedang emosi Dan saudara paling gampang marahin orang Yang saudara sudah benci dari awal Kita ini punya perasaan curiga kepada yang lain Satu dosen di Driarkara Sekarang sudah pindah yang mengajar Dimana saya agak mungkin di UPH Namanya Francis Budi Hardiman Dia tulis buku tentang kerusuhan Waktu ada kerusuhan di tahun 98 Tidak lama setelah itu dia keluarkan buku tentang kerusuhan Intinya dari buku itu menekankan manusia itu punya kecenderungan curiga kepada yang beda dengan dia Kalau saudara terbiasa lihat muka Asia Muka Indonesia Lihat yang lain itu mulai curiga Saya Kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP itu sekolah di kota Di Bogor Lalu ya ada problem Waktu itu saya bukan siswa yang baik Akhirnya saya gak bisa lanjut Dikeluarin Ya saya mengakui dosa pernah dikeluarin Saudara jangan anggap dikeluarin itu bahagia ya Enggak bahagia Lalu orang tua saya sudah kesel Sudah gak bisa Sudah kamu harus belajar Ngerti apa rasanya menjadi siswa di tempat di sekolah yang gak bagus Akhirnya saya di sekolah di tempat yang kurang bagus Yang sering tawuran Kacanya pun pecah dan gak ada yang perbaiki Jadi sekolahnya kaca pecah Lalu saya tanya sama gurunya Kenapa kacanya gak dipasang Lu mau sumbang? Boleh-boleh kalau mau sumbang Saya bilang enggak ya sudah Begitulah adanya gitu ya Nikmatilah angin yang bagus ini Jadi dari sekolah bagus di Bogor Pindah ke sekolah yang kebanyakan anak-anak kampung Lalu teman saya Satu kali kami lagi jalan ke Bogor Ini waktu tiga SMP ya Ketemu orang bule lewat Dia kaget bukan main Lihat orang yang mukanya lain Lihat Mukanya bongong Lalu bilang ke saya Hati-hati Aids katanya Hati-hati Aids maksud lu apa? Lu tahu dari mana orang ini Aids Tapi dia merasa curiga Dia langsung asumsikan orang asing itu banyak buruknya Hati-hati sama orang asing Hati-hati sama bule Aids Saya bingung Hati-hati Emang Aids menular gara-gara saya lihat dia Kan enggak Jadi teman saya paranoid sekali Baru saya sadar Orang gampang paranoid sama yang lain Kita langsung bikin batasan Yang lain itu evil Saya ini good Saya ini damai sejahtera Yang lain itu tohu wabohu Kacau balau dan kosong Saya ini malaikat Yang lain itu lucifer Saya milik Tuhan Yang lain itu milik setan Nah ini yang biasanya Secara insting berdosa kita miliki Kita lihat orang lain langsung curiga Nah ini jujur aja Saudara kadang-kadang Enggak bisa menghindari perasaan seperti ini kan Saudara jalan di pasar Lihat orang pakaian Agak sembarangan Langsung curiga Langsung pegang dompet Tapi kalau lihat orang pakai Kayak begini Langsung keluarkan persembahan gitu kan Jadi ada kecenderungan Untuk memperlakukan orang dengan curiga Kita langsung bikin batasan Hati-hati ini musuh Nah itulah sebabnya Perasaan ada musuh Bikin kita waspada Dan Paulus gak bilang Hei udahlah Jangan punya musuh Udah lah Jangan anggap orang lain beda dengan kamu Paulus sadar kecenderungan ini Tapi Paulus mengatakan Kalau kamu punya kecenderungan Waspada sama orang Maka jadikan orang itu Target kamu berkati Ini yang sebenarnya Menginspirasi banyak misionaris Mau datang ke tempat-tempat yang bahaya loh No mention kenapa Mau datang ke Sumatera Utara Orang Sumatera Utara itu Kalau sudah bunuh musuh Dimakan loh Heran apa gak ada Babi panggang Atau ayam goreng Atau apa ya Tapi kenapa no mention mau datang ya Karena dia merasa Tuhan memanggil saya Untuk menjangkau yang lain Saya curiga sama yang lain Saya anggap mereka buruk Tapi justru itulah alasan Saya memberkati mereka Dan ini yang Paulus mau ajarkan Umat yang baru ini spesial Karena Kristus Umat yang baru ini beda dengan Israel Karena Kristus Maka Paulus mengatakan Kasih lah musuhmu Ada aplikasi praktisnya Ada Yang pertama Berkatilah yang mengutuk engkau Berkatilah yang menganiaya bahkan Ada orang menindas kamu Berkati dia Bagaimana bisa memberkati Saya sakit hati Justru itu responsmu Sakit hati jadi alasan Untuk memberkati orang Gak bisa Saya mesti ubah sakit hati saya dulu Enggak Sakit hatimu gak bisa berubah Langsung Tapi berkat yang keluar dari mulutmu Bisa langsung kamu katakan Kamu masih sakit hati Yang gak ada yang larang Gak ada yang bisa Perintahkan kau untuk ubah Saudara sakit hati secara ubahnya gimana ya Saya pernah bilang ke adik saya Waktu dia bertengkar dengan temannya Dia bilang Saya sakit hati sekali Jadi temannya itu Teman baik Ini saya gak tau adik saya Ikut streaming gak Saya udah janji gak cerita Udah lah Saya tanggung dosa ini Karena ini berkat besar bagi saudara Dia punya teman baik sekali Saking baiknya Dia izinkan temannya ini Bisa baca-baca buku harian dia juga Baca buku harian Temannya ketawa Wah ternyata kamu pernah begini Lalu disebarkan ke yang lain Wah dia marah bukan main Dia marah sekali Ini teman baik kau kayak begini Saya benci sekali sama dia Lalu saya nasihati dia Sebagai orang yang rohani Saya mengatakan Kamu mesti mencintai musuhmu Gimana rasanya hati benci Bisa kau ubah Tuhan perintahkan Kasihlah musuhmu Gak bisa Gak bisa mengasih hatinya masih benci Bisa Caranya gimana Doa Jadi saya suruh dia doa Ini lumayan loh Jadi konselor Dengan teologi miskin Tapi dengan kepercayaan ngomong Pokoknya doa Doa itu Kamu doa aja minta Tuhan ubah hati Dia doa Tuhan minta ubah hati Udah amin Gak berubah Masih dendam Lalu dia bilang Saya masih dendam Lalu saya bilang Itu berarti kamu kurang beriman Ini nasihat Kak Ngawur Berarti kamu kurang beriman Mungkin kamu belum Kristen Jelas ini salah ya Ini salah Jadi saya gak ngerti waktu itu Saya pikir ya hati bisa berubah dengan gampang Tapi tidak Saudara benci orang Gak bisa disurus Menyukai orang itu Dengan cepat Gak bisa Tapi yang Paulus katakan Adalah aplikasi praktisnya Berkati aja Hati saya gak mau Ya berkati aja Katakan kata-kata bagus Kalau gak dari hati kan munafik Bukan munafik Kalau tidak dari hati Berarti hatimu error Nah saudara perhatikan ya Munafik Berarti saudara pura-pura baik Dengan niat jahat Dengan niat menguntungkan diri Itu munafik Tetapi mengatakan kalimat benar Padahal hati tidak ingin Itu bukan munafik Itu tandanya Engkau perlu bertobat hatinya Saudara punya hati jahat Punya ucapan mulut baik Yang mana yang mesti berubah Hati dong Maka saudara Jangan cegah dirimu Dengan mengucapkan kalimat baik Saudara bilang Nanti saya berkati orang itu Kalau hatinya niat Kalau gak saya merasa munafik Jangan tafsir munafik Dengan cara salah Saudara punya hati error Tapi punya perkataan mulut baik Maka hatimu menyusul bertobat Mulutmu duluan Mengerjakan hal yang suci Tuhan mengatakan Berkatilah Hati belum ingin Mulut harus ngomong Kiranya Tuhan memberkati engkau Kiranya Tuhan turunkan damai sejahteranya Atas kamu Itu yang Paulus katakan Wah itu sih berat Memang Tapi ya itulah Umat yang baru ini Adalah umat yang akan menang Tapi menang bukan tanpa peperangan yang berat Maka hal pertama Adalah berkatilah Lalu kalau saya memberkati musuh Apa yang harus saya lakukan Kepada orang yang memang saya cintai Ada musuh Ada yang dicintai Ada yang lain The other Ada yang Bagian dari kita Sesama orang Kristen mungkin Atau keluarga Atau orang-orang yang kita cintai Bagaimana bersikap Dengan orang yang kita cintai Paulus pun memberikan Nasihat Jadi Paulus menyadari kita ini Perlu dibimbing Untuk bersikap Kepada orang yang kita benci Dan kita juga perlu dibimbing Untuk bersikap Kepada orang yang kita cintai Bagaimana bersikap Dengan orang yang kita cintai Paulus mengatakan Kalau dia lagi senang Kamu ikut belajar bersenang dengan dia Jangan jadi Party crasher Apa itu party crasher Perusahaan kesenangan Ada orang mengatakan Puji Tuhan Saya akhirnya dapat pacar Lalu saudara ngomong Yakin bertahan Kalau nikah pun paling cerai Langsung jadi Orang yang menghancurkan Ya saudara Bersuka cita dengan orang Bersuka cita Lalu ini kata yang lebih tepat adalah Berseru kepada Tuhan Bersama dengan orang yang berseru kepada Tuhan Meratap ya Meratap berarti berseru ke Tuhan Berseru ke Tuhan bersama dengan orang Yang sedang berseru ke Tuhan Kalau ada orang yang sedang Hancur hatinya Ajak dia doa sama-sama Ayo kita sama-sama bergumul Sama-sama minta Tuhan Sama-sama minta Tuhan Tolong kamu Ini sebenarnya kita Mengajak orang berdoa kan Kalau saudara ke rumah sakit Misalnya Kunjungi orang sakit Saudara tanya Mau didoakan apa Kenapa tanya begitu Karena aku ingin Berseru kepada Tuhan Bersama-sama dengan engkau Dukamu Sakit hatimu Penderitaanmu Yang engkau mau sampaikan ke Tuhan Aku juga mau sampaikan Kalau engkau mengatakan Tuhan Saya tidak sanggup berikan kekuatan Saya mau doa yang sama dengan kamu Tuhan Kami tidak sanggup berikan kekuatan Saudara satu kali saya doakan orang Waktu itu ada Pak Stephen Tong juga ya Saya doakan orang Tuhan tolonglah orang ini Tolong supaya Tuhan ini Setelah itu Pak Tong kasih masukan Yuk jangan doa begitu Jangan doa begitu Harusnya gimana Jangan terlalu banyak kata mereka Jangan terlalu banyak kata orang ini Pakai kata kami lebih sering Kata kami lebih sering itu bikin Kamu dan dia Seperti sama-sama sedang sulit Dan meratap ke Tuhan Itu menghibur hati orang Jadi kita gak doakan Tuhan tolonglah Saudara kami ini Ini saudara kami Saudara kami Mereka dia gitu ya Dia lagi sakit Saya sih enggak Dia tolong Tuhan tolong Dia menderita Dia sengsara Enggak kayak aku penuh sukacita Enggak Kita mengatakan Tuhan kami menderita Loh kan kamu gak menderita Tapi kalau kamu yang saya kasihi menderita Saya juga menderita Kalau kamu kesulitan Saya juga sulit Maka mari meratap bersama-sama Saudara orang Kristen Kalau tidak disentuh dengan meratap bersama Itu sulit memahami apa itu persekutuan Kadang-kadang kita pikir persekutuan itu Berarti ya kita sering kumpul sama-sama Itu benar Tapi meratap bersama itu penting Meratap bersama Tanya Kamu ada problem apa? Saya ada problem ini Lalu hati kita langsung hancur Waduh problemmu kayak gitu Saya juga gak tahan Berapa kali saudara pernah menangis bersama dengan orang Ini saya tanya serius Pernahkah kamu menangis bersama dengan jemaat Tuhan? Kalau belum Engkau belum mengerti Indahnya bersekutu Salah satu hal yang saya pikir Jadi kekuatan besar menjadi hamba Tuhan Adalah diizinkan untuk menangis bersama dengan jemaat Waktu mereka sharing Hati kita memang hancur Karena kita mengasihi orang ini Dan orang ini mengatakan Saya mengalami begini Lalu kita sangat hancur hati Berdoa bersama Kata kami itu keluar natural Tuhan kami sedang hancur hati Kami sedang sedih Satu kali satu orang jemaat tanya Kok Bapak pakai kata kami? Saya gak bilang disuruh patong ya Tapi saya mengatakan Memang beneran sih saya mau belajar Menikmati kesehatian Menikmati Bukan menikmati Dia menderita ya maksudnya Menikmati mempunyai teman sepersekutuan Saudara kalau gak punya teman persekutuan Kasian loh Gak peduli berapa sukses kamu di pekerjaan Gak peduli berapa banyak sebulan kamu hasilkan Kamu gak punya teman persekutuan Kamu miskin Miskin Pak Panda Nababan pernah cerita ke saya Dia bilang Oh si ini punya uang segini Ini punya uang segini Kalau saya gak tau uangnya berapa Miskin Tapi soal teman saya kaya Saya kaya teman Dia bilang Jadi kalau ditanya ke saya katanya Harta saya adalah banyak teman Lalu saya bilang ke Pak Panda waktu itu Dia saya bilang Memang benar orang Kristen harus berbangga Karena punya banyak teman Dan punya banyak teman itu berarti Saudara bersuka cita bersama dengan mereka Dan meratap kepada Tuhan bersama-sama dengan mereka Ini harta yang bagus sekali Jangan jadi orang Kristen miskin lah Kita sibuk cari uang Tapi kita gak sibuk cari teman Kita sibuk cari harta Tapi kita gak tau rasanya meratap bersama dengan orang lain Kasian miskinnya kamu Kadang-kadang saya heran ya Lihat orang mengatakan kepada hamba Tuhan Kasiannya hamba Tuhan gak kaya Hamba Tuhan pengen katakan balik Saya suka hidup kayak begini Gak kaya kamu yang uangnya banyak Tapi gak ada teman Gak pernah berseru bersama-sama dengan orang Tidak pernah menangis meratap di hadapan Tuhan Bersama dengan orang Hidupmu miskin lebih dari yang kamu tahu Nah ini sesuatu yang kasian Maka Paulus mengatakan Jadilah kaya Kaya dalam hal apa? Kaya dalam hal punya teman Meratap bersama dengan mereka Yang meratap Lalu Paulus mengatakan Janganlah kamu anggap dirimu tinggi Tinggi itu apa sih? Tinggi itu berarti high living Yang cuma cocok dengan orang-orang yang juga high living High living itu apa? Tahu hidup tinggi ya? Hidup tinggi ada satu definisi bagus Saya baca dari sebuah artikel Tentang high living High living adalah cara untuk menutup kekosongan Dengan kepalsuan di luar High living Kenapa punya mobil mewah? Karena jiwaku kosong Daripada orang lihat jiwaku Lebih baik orang lihat mobil mewah Saya punya teman itu hobi pakai topi yang aneh-aneh Ini teman saya aneh-aneh ya Kalau saya sharing sama saudara Pak apa gak mau rubah pergaulan? Ya saya punya teman itu suka pakai topi yang aneh-aneh Kadang-kadang pakai topi Meksiko Ini waktu saya kuliah ya Bukan di STT by the way Di STT masih wajar-wajar Dia kadang pakai topi koboi Saya kalau jalan sama dia agak malu loh sebenarnya Kadang orang perhatiin ini koboi dari mana? Pakai topi koboi Pakai kaos putih Kemudian pakai celana jeans Dan pakai sendal jepit Ini datang kuliah kayak gitu Dia beberapa kali diusir dosen Karena pakai sendal jepit Dan dia bilang puji Tuhan diusir Saya memang males kuliah hari ini Ini teman gak tahu sekarang jadi apa dia Pakai topi koboi Kadang-kadang pakai topi ada rantainya Sampai turun ke sini Akhirnya saya tanya Kenapa sih lu aneh-aneh begini? Dia ngomong jujur 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 apa? Supaya orang gak lihat muka gue Maksudnya Lu lihat muka gue? Katanya saya lihat muka dia Ya terus kenapa? Ganteng atau jelek? Saya bilang jelek Nah itu katanya Biar orang lihat topi Nah sama ya Ada artikel mengatakan Kenapa orang pamerkan harta? Supaya gak lihat jiwa Jiwanya mati kok Orang lihat jiwa saya mati Malu Lebih baik orang lihat Rumah mewah saya Apartemennya mewah saya Mobil mewah saya Supaya mereka gak lihat jiwaku yang mati Aku malu punya jiwa yang mati Ini sebenarnya Kerainya orang-orang kaya loh Jadi gak tentu semua orang kaya begini ya Ada orang kaya Kristen ya Puji Tuhan Maka saudara mengatakan Kalau gitu saya mau jadi orang rohan yang kaya Biar kaya dunia dan kaya spiritual Ya Tuhan yang percayakan harta kepadamu lah Biar engkau kelola dengan tanggung jawab Tapi intinya adalah Banyak orang kaya Itu harusnya kita kasihani Jangan dimarahin Jangan diiri'i Iiri'i itu kalimat bagus gak? Sudah lihat orang kaya lalu bilang Hmm paling korupsi Ini pasti menindas orang Ini pasti gak gaji pegawai Ini pasti menipu Ini pasti dagang gak jujur Sudahlah daripada terus benci Lebih baik kasihan sama mereka Mereka kadang-kadang ya Sangat kosong jiwanya Lalu pikir kalau orang Kagumi mereka karena kekayaan Itu jadi kompensasi yang cukup Untuk kekosongan jiwa Kan kasihan Nah jadi ini yang kita mesti pahami Paulus mengatakan Jangan punya niat high living Maksudnya Jangan bentuk persekutuan Karena gaya hidup tinggi Tapi ya saya mau Tafsirkan hal lain juga Bukan cuma gaya hidup tinggi Mungkin rohani tinggi juga Jadi berhala kita Saya cuma mau hidup Dengan orang yang sama Rohani tinggi Kalau kurang ngerti Calvin Sorry ya saya gak suka berteman Bacaanmu apa? Donald Bebek Hah? Baca Donald Bebek Saya Agustinus Calvin Kita gak nyambung Oh saya juga baca Donald Bebek Yang punya temen namanya Agustinus Lain Jadi saya kurang cocok sama kamu Gak bisa loh Maka saudara Paulus mengatakan Jangan anggap diri tinggi Saudara mesti siap bersekutu Dengan mereka yang rendah Saudara satu kali Tuhan Yesus pernah 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 berkotba Lalu ada perempuannya letuk ya Berbahagialah Bayi Nah sorry Berbahagialah Perempuan Yang buah dadanya disusui oleh engkau Itu kalimat dari seorang perempuan Sudah tau ayat ini ya Saya baca tafsiran yang mengatakan Itu kalimat vulgar Kasar dan kampungan Itu kalimat Harusnya gak diucapkan oleh orang-orang Yang terdidik Itu kalimat kasar Itu kalimat gak boleh keluar Jadi ada perempuan mengatakan Berbahagialah susu yang kau Hisap Itu kan vulgar banget ya Saudara mungkin pikir Ya itu vulgar bagi zaman modern Tapi mungkin dari Dalam zaman Yesus itu biasa Enggak Itu vulgar Ini saya baca dari tafsiran Calvin Servelt Itu sangat vulgar Tapi apa yang Yesus katakan Apakah Yesus tegur dengan mengatakan Hai ibu Kasar kali kau Gitu ya Bertobatlah kau gitu ya Apakah begitu Enggak Tuhan Yesus mengatakan yang lebih bahagia Dia nyambungin Dia berdiskusi Dia berdialog dengan orang yang bicaranya kasar Dia gak mengatakan Saya tidak mau bicara dengan orang kasar Maaf Bu Saya lebih pilih Maria Magdalena Maria ibuku Dan Maria Maria lain Namamu bukan Maria kan Atau Maria Masus juga Saya masih mau gitu misalnya Enggak Yesus mengatakan Berbahagia itu adalah orang Yang menjalankan kehendak Tuhan Dia reply Dia berdiskusi dengan orang kasar Saudara kadang-kadang kita dengan Dengan ini insting Langsung merasa Kalau ada orang ngomong kasar Langsung mau jaga jarak Wajar sih Saya gak bilang itu salah Tapi jaga jarak itu Harus segera kita tiadakan Dengan rela berdiskusi dengan mereka Nah ini yang dimaksudkan Paulus Jangan arahkan dirimu kepada Kelompok high living Atau high spirituality Atau high apapun lah Jangan high obat bius Itu pasti gak boleh Jadi jangan punya kelompok komunitas Yang menganggap diri lebih tinggi Dari yang lain Arahkan dirimu kepada Yang sederhana Jangan anggap dirimu tinggi Jadi ini gak ada kaitan dengan Mengerti doktrin yang rumitnya Ini jangan pikir ke situ Jadi Paulus mengatakan Bagaimana saya mesti hidup Dengan musuh berkati mereka Kalau mereka menindas Engkau pun berkati Bagaimana dengan teman Weep together Meratap bersama Bersuka cita bersama Jangan bikin komunitas eksklusif Lalu ayat yang ke-18 Berusaha damai Kalau itu tergantung kamu Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang musuhi kamu Ya apa boleh buat? Saudara gak bisa gak punya musuh Tapi jangan itu karena kamu Orang musuhi saudara yang mau gimana Masa saudara suruh dia rubah hati Saudara bacakan Yeremia Hei kamu ganti hatimu yang batu Dengan hati daging Kan gak bisa Ya sudah kalau orang musuhi kita Apa boleh buat? Tapi jangan itu karena kita Saudara hidupnya kasar Akhirnya orang memusuhi saudara Itu salahmu Jangan lakukan itu Jadi Paulus mengatakan Selama itu adalah Dalam ketentuanmu Hidup damai dengan setiap orang Jangan bikin masalah Yang bikin ribut dengan orang Jangan bikin masalah Yang bikin kamu ribut dengan istri Dengan suami Dengan tetangga Dengan bos Dengan pegawai Jangan Saudara pegawai Kerja yang baik Jangan bikin masalah dengan bosmu Kadang-kadang pegawai selalu menyalahkan bos Bos itu apa sih? Masa menindah saya Loh kamu kerja gak baik kok? Saya punya temen marah-marah sama bosnya Karena dipecat Ya dipecat Dikasih pesangon Lalu disuruh pergi ke tempat lain Jangan kerja disini lagi Lalu dia bilang Padahal bos saya itu orang Kristen Dia orang Kristen Perlakukan saya seperti ini Lalu saya tegur dia balik Kamu orang Kristen Tapi kerjaanmu kayak gitu Apa gak dibalik pikirannya? Kamu juga Kristen loh Kalau kamu orang Kristen Lalu kamu merugikan tempat kamu bekerja Wajar kamu dipecat Jadi jangan bikin konflik Jangan bikin masalah dengan orang Tapi kalau orang cari masalah dengan kamu Itu bukan di dalam kekuatanmu ya Apa boleh buat? Sudah satu kali saya pernah putar balik ya Lalu ada motor Ngotot lewat di samping saya Motor selalu gitu kali ya Memang instingnya kali ya Merasa dirinya Valentino Rossi Atau siapa Jadi kalau ada celah kecil Langsung rasa terguka Kalau celah besar mereka gak lewat Jadi maaf yang bawa motor Mungkin sudah gak gitu Tapi begitu celah kecil Mereka langsung nyerempet Wah saya kaget saya klakson Begitu di klakson dia ngamuk Lalu buka helm Saya lihat orang tua lagi Dia buka helm Kemudian dia sambil bawa motor Dia buka helm Dia berhenti di tengah jalan Dia buka helm tunggu saya Jadi saya lewat di samping dia Saya buka kaca Lalu istri saya sudah bilang Jangan, jangan Siapa tuh jemaat Siapa tuh jemaat Ya juga siapa tuh jemaat Tapi saya gak berniat apa-apa Orang tua kok Masa saya mau marah-marah sama orang tua Lalu saya buka kaca Lalu saya cuma melambai Bilang maaf ya pak Maksudnya maaf Saya hampir mepet bapak Lalu dia buka Udah buka helm Galak lihat saya Saya bilang maaf ya pak Oh iya sama-sama Katanya dia pakai lagi Saudara langsung berubah loh Coba kalau saudara Kasih muka marah dan bilang Kenapa lu marah Lu yang salah Dia bilang kamu yang salah Akhirnya ngotot salah-salahan Lalu karena emosi Dia pukul helmnya ke mobil saudara Kaca spion pecah Kemudian dia lari Saudara ganti kaca spion Berapa? Satu juta Satu juta keluar Hanya gara-gara saudara menolak melambai Melambai itu murah loh Gak begini satu juta kan Ya mendingan gini Jadi saya sadar waktu itu Untung saya gak cari gara-gara Saya cuma bilang Maaf pak Lalu dia bilang Sama-sama Selesai Mungkin dia jemaat juga Jangan-jangan Kalau ada nanti kita ngopi bareng Nah jadi saudara ini yang maksud Paulus ya Jangan gara-gara kamu Terjadi keributan Kalau kamu bisa tahan keributannya Tahan Kalau kamu bisa bikin damai Mengalah aja lah Kenapa sih harus Takut kalau mengalah Mengalah itu tandanya Kita tidak jantan Mana ada di Alkitab Mengatakan yang jantan Akan mewarisi bumi Berbahagialah kamu jantan-jantan Kamu akan mewarisi bumi Bersama dengan ayam jantan Dengan anjing jantan Dan semua binatang jantan lainnya Kan gak ada Yang dikatakan justru berbahagialah Yang lemah-lembut Yang suka memaafkan Yang gak hobi konflik Mereka lah yang akan mewarisi bumi Sudahlah Jangan jadi orang Kristen koboi Mau jadi koboi Ya sudah Belajar melasso sapi Jangan ribut sama orang Itu ya Jadi Paulus mengatakan Selama bisa Hidup dalam damai Kemudian ayat 19 Balik lagi kepada Bersikap kepada setru Bagaimana bersikap Kepada setru Jangan ambil tempat Tuhan Untuk hancurkan dia Kalau dia jahat Biar Tuhan yang urus dia Biar Tuhan yang hukum Tapi Paulus mengatakan Umpama Tuhan hukum Misalnya ya Saya bermusuhan dengan Pak Arief Contoh Saya mau kasih contoh Pak Denny Tapi gak tega Pak Arief aja Saya bermusuhan dengan Pak Arief Misalnya umpama Saya punya usaha iklan Pak Arief juga punya Ini contoh ya Saya gak punya Lalu usaha saya Dihancurkan oleh Pak Arief Dengan jahat Saya marah sekali Tapi saya baca surat Paulus Saya belajar mengampuni Pak Arief Lalu Tuhan hukum Pak Arief Tuhan bikin Pak Arief sulit Dapat makan Umpama contoh ya Jangankan cari pizza Cari brokoli pun gak bisa Begitu Maka saya gak boleh bilang Tuh Pak Arief Tuhan hukum kau Sekarang gak bisa makan kan Kamu hancurkan bisnis saya Sekarang Tuhan hancurkan kamu Hahaha Enggak Tuhan mengatakan Kalaupun Tuhan hukum Musumu Kasih dia makan Kalau dia perlu Loh kan Tuhan hukum Biarin Kita gak tau Tuhan Sedang hukum atau enggak Pokoknya kalau dia lapar Beri dia makan Kalau dia haus Beri dia minum Jangan bilang Ini hukuman Tuhan bagimu Saudara kita punya Kejadian unik-unik ya Waktu ada orang mengatakan Gak boleh Pakai izin disini Eh dia kena serangan jantung Lalu waktu laporan Kesinode Ada kesulitan Dan ternyata terjadi ini Pak Tong mengatakan Kadang-kadang itu terjadi Kasian mereka Doakan keluarganya Itu respons yang bagus Jangan bilang Nah syukurin Gara-gara melawan kami Kena serangan jantung Belum tentu karena itu Mungkin memang dia sudah Bermasalah dengan jantungnya Dari lama kok Tapi tugas kita adalah Kalau orang lain sulit Biarpun dia musuh Dan mungkin dia lagi dihukum Tuhan Bukan urusanku Untuk menambah kesulitan dia Urusanku adalah Berbagian supaya dia lega sedikit Kalau seterumu lapar Beri dia makan Kalau seterumu haus Beri dia minum Jangan kalah sama kejahatan Tapi kalahkan kejahatan Dengan kebaikan Nah inilah umat yang baru itu So much better than Israel Karena Kristus Kamu punya musuh hancur Saya gak peduli dia hancur Karena hukuman Tuhan atau tidak Saya akan tolong dia Loh kalau Tuhan kutuk Mari ikut mengutuk Tidak Tuhan bilang Kalaupun Tuhan menghukum Itu urusan Tuhan Urusanmu adalah Berbelas kasihan Kiranya Tuhan pimpin kita Di dalam tindakan yang menunjukkan Kita adalah umat yang lebih baik Karena Kristus Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Terima kasih